Hai kofrens, 2 jam sebelum waktu yang ditunjukkan gambar jam di samping adalah pukul berapa Nah ini jamnya menggunakan bilangan romawi ya, atau sistem penomoran dari romawi kuno Lalu ada beberapa lambang bilangan yang udah diketahui supaya bisa menjadi acuan dalam pengerjaan nih Satu dilambangkan dengan I, lima dengan V, lalu sepuluh dengan X, dan seterusnya nih kofrens Sampai dengan seribu Lalu ada aturan penulisannya Ingat ya, kita boleh menuliskan berulang tetapi maksimal 3 kali Lalu VL dan D tidak bisa berulang Lalu ketika menuliskan lambang yang kecil di kanan, itu artinya kita jumlahkan Tetapi kalau menuliskan lambang yang kecil di kiri, artinya kita kurangi Nah selanjutnya kita punya jam ini menunjukkan pukul berapa nih Waktu saat ini yaitu pada IV tepat nih, karena ini menunjukkan ke atas ya I sebagai 1 dan V sebagai 5, artinya kita akan menggunakan aturan pengurangan Berarti ada 5 dikurangi 1, yaitu pukul 4 Nah pukul 04.00 ya Tetapi yang ditanya adalah 2 jam sebelumnya 2 jam sebelumnya berarti waktu saat ini dikurangi 2 jam 2 jam ini boleh kita tulis sebagai 02.00 ya Jadi kita punya 04.00 kurangi 02.00 yaitu pukul berapa Nah kita boleh menguranginya dengan cara pengurangan bersusun untuk waktu ya 04.00 dengan 02.00 Nah ingat, nulisnya ini harus lurus antara menit dengan menit, jam dengan jam Lalu kita kurangi 0 kurangi 0, ada 0 0 kurangi 0, 0 lagi 4 kurangi 2 Bener, ada 2 dan 0 kurangi 0, ada 0 Jadi jawabannya pukul 02.00 Atau pukul 2 tepat Yeay, kita berhasil ngerjain soal ini kofrens Hebat banget Sampai jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya kofrens Terima kasih